Kebijakan tanpa karcis parkir gratis di Kota Jambi seakan hanya slogan saja. Banyak petugas parkir nakal yang tidak memberikan karcis resmi. Dan tidak jarang slogan ini kerap mengundang keributan bagi masyarakat. Peraturan daerah Kota Jambi tentang penetapan tarif dan mekanisme retribusi parkir belum diterapkan secara maksimal. Bahkan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi ini yang menegaskan tanpa karcis parkir gratis tidaklah berlaku. Bahkan menimbulkan keributan antara warga dan petugas parkir. Tidak jarang warga harus adu mulut dan bersih tegang dengan petugas parkir yang memaksa membayar parkir tanpa karcis resmi. Selain itu tarif parkir juga tidak sesuai dengan perda. Gara-gara ibu-ibu parkir untuk kopi sebentar, terus dia mau pindah sebentar ke sebelah, pindahnya parkir. Ya beribut lah gara-gara itu. Padahal cuma masalah sepele kan, cuma masalah rasanya udah enak. Sementara itu Ahmad Daud, tukang parkir di kawasan Simpang 4 Sipin, mengaku terpaksa memungut biaya parkir di luar ketentuan Dinas Perhubungan Kota Jambi. Ahmad juga tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggan sesuai dengan edaran disob. Hal ini dilakukan guna mengejar setoran dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Daud menerapkan nominal parkir sesuai dengan kriteria sendiri, yakni parkir mobil 3.000 rupiah dan parkir sepeda motor 1.000 sampai 2.000 rupiah. Kalau yang fotokopi berapa, Pak? Fotokopi tidak tentulah, itu gantung bayarannya juga. Kalau bayarannya 50.000, kenalah 2.000. Itu tarif bapak ya? Iya, fotokopi cuma 2.000, tidak di parkir. Tidak mungkin lah kalau 1.000, fotokopi kita pakai 1.000, mungkin. Jadi kalau 20.000 fotokopi, wajar lah kita pakai 1.000, apa 2.000. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun, meminta Dinas Perhubungan menindak tegas petugas parkir yang tidak sesuai dengan perda. Dinas Perhubungan diminta untuk intens melakukan pengawasan dan mensosialisasikan peraturan yang sebenarnya. Kita sudah sarankan kepada Dinas Perhubungan agar semua jurus-jurus parkir dipanggil, diberikan penterahan lah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan parkir di Kota Jambi. Komunikasi antara Dinas Perhubungan dan petugas parkir itu harus selalu berinten supaya petugas parkir juga merasa bahwa petugas parkir bagian daripada Dinas Perhubungan. Sehingga memang dia juga mempunyai tanggung jawab gitu. Dan juga kita minta kepada Dinas Perhubungan bahwa adakan pertemuan lah.